Sekarang Koko Rafael mau main sama adek-adek lucu di Kampung Cikoko. Berang-berang makan coklat, berangkat! Adek-adek Kampung Cikoko, mana suaranya? Udah siap dapet uang tunai semuanya? Oke, aku yakin semua disini adek-adek pintar-pintar ya jawab pertanyaan dari aku ya. Halo, makan apa itu? Mam apa? Edge cream. Oke, sini nanti dapet uang lagi buat beli edge cream lagi ya. Oke, kamu namanya siapa? Umay. Kamu namanya siapa? Alipa. Alipa. Jadi nanti aku akan kasih pertanyaan, yang sebelah kanan sama sebelah kiri nanti yang tahu jawabannya langsung tunjuk tangan, aku tunjuk baru jawab ya. Umay sama Alipa, kita main tebak gambar. Oke, siapakah dia? Dokter. Angkat tangan dulu siapa? Angkat tangan. Apa? Ini siapa? Dokter. Dokter, salah. Siapa? Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu siapa? Suster. Apa? Suster. Suster. Lima puluh ribu. Lima puluh ribu. Coba, kamu namanya siapa? Hilal. Siapa? Hilal. Hilal. Kamu namanya siapa? Habibah. Habibah. Habibah sama Hilal. Coba tebak gambar lagi ya. Yang tahu jawabannya tunjuk tangan dulu ya. Oke. Pertanyaannya siapakah dia? Koki. Koki. Lima puluh ribu. Oke. Kamu tahu tidak siapa pencipta lagu Indonesia Raya? WR Supratman. WR Supratman. Nah, kamu tahu tidak kepanjangan dari WR adalah? WR Supratman. Sudah betul. WR-nya itu adalah? Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Gak tahu. Kamu tahu apa WR? Coba. WR Supratman. Kepanjangan dari WR adalah? Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tetot. Ganti. Namanya siapa? Gebi. Siapa? Gebi. Gebi kelas? Tiga. Kelas tiga. Kamu? Haikal. Haikal kelas? Lima. Kelas lima. Coba. Sebutkan. WR itu kepanjangannya apa? Lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Lihat ke kamera. Ayo. WR Supratman. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tetot. Coba. Ada yang tahu nggak? Kepanjangan dari WR Supratman. WR-nya. Nggak ada yang tahu nyerah semuanya? Ya. Wage Rudolf Supratman. Ya, itu jawabannya ya. Seperti yang kita semua sudah tahu ya warga, lagu kebangsaan Indonesia Raya memang diciptakan oleh wage Rudolf Supratman. Tapi kamu tahu tidak, ide awal pembuatannya justru dimulai oleh para pejuang bangsa. Salah satunya bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara pada tahun 1918. Ki Hajar Dewantara saat itu sudah berpikir kalau bangsa Indonesia harus memiliki sebuah lagu kebangsaan yang bisa membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warganya yang pada saat itu masih dijajah oleh Belanda. Dari ide itulah, wage Rudolf Supratman kemudian berinisiatif untuk membuat lagu Indonesia Raya pada tahun 1924 dan menjadi lagu kebangsaan yang kita kenal sampai hari ini. Hebat banget ya. Di zaman yang kayak gitu udah kepikiran sampai segitunya. So, jangan pernah lupa samain namanya sejarah bangsa kita sendiri ya warga.